Selamat datang juga yang mengucapkan kepada Bupati Aceh Tanyang Dari malam sampai lah siang, rahmat Allah panas sekali Dari bandar sampai ketemiang, tentunya badan ibu letih sekali Air hujan sangatlah cernih, air susu warnanya putih Sebagai sadian pengobat letih, inilah carian serta bersih Kita masih banyak dalam pola makan kita orientasinya hanya dua Yaitu kenyang dan enak Demikian juga pada waktu kita memberi makan kepada anak-anak kita Biasanya asal anak kenyang itu sudah cukup Nah pola-pola ini yang kita belum menyadari Makanan yang enak dan mengenyangkan terkadang kurang Dari gizinya dan kerap mendatangkan penyakit Apalagi kalau di Aceh ini seringkali banyak kenduri-kenduri untuk orang-orang tua Makanannya enak-enak ada udang besar-besar yang bersantan-santan Tetapi itu ternyata kurang menyehatkan bagi kita Ini yang masih harus kita fahami Demikian juga minimnya kepedulian kita terhadap gizi ini merupakan salah satu penyebab tingginya Angka stunting atau anak dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya Yang kita khawatirkan sebetulnya tentang stunting ini bukan karena pendeknya Tetapi karena kualitas dari otaknya atau kualitas dari intelijensinya yang kurang daripada anak-anak yang normal Dimana hal ini harus menjadi keprihatinan kita bersama Secara ini kami resmi meluncurkan hadirnya program Rumoh Gizi Kampung di Aceh, Tamiang Dan semoga upaya-upaya kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT Tiga Dua Satu Tiga 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 dari ibu-ibu Gampung di sekitarnya harapannya ibu-ibu dari Gampung yang tidak terkena RGK bisa belajar di tempat yang tadi sudah ada lonceng RGK-nya sehingga nanti kemudian bisa mengatasi masalah stunting itu di dalam Gampung Sembilan koron pada dinas kesehatan untuk bisa terus-terus membantu terlaksananya dan hanya jangan segedar formalitas lonceng-lonceng saja tetapi yang penting adalah implementasinya sehingga kita bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Aceh Kamiang secara signifikan Terima kasih